Di era tahun 80 hingga 90-an, Italia pernah memiliki sosok bektangguh bernama Giuseppe Bergomi. Tidak hanya bersama Gli Azuri, Bergomi juga pernah dikenal sebagai salah satu kapten legendaris Inter Milan. Profil pemen yang dijuluki Lozio ini menjadi legend of the way. Jika saat ini Inter Nazionale Milan mempunyai sosok pemimpin dalam diri Javier Zanetti, di era tahun 80 hingga 90-an, Ilner Azuri pernah memiliki Giuseppe Bergomi. Di era soal kualitas dan kesetiaan, sosok Bergomi tidak perlu diragukan lagi. Putra asli kelahiran kota Milan ini hanya memperkuat satu klub selama karir sepak bolanya, yaitu Inter Milan. Sejak pertama kali memperkuat Inter di musim 1979-1980, ia tidak pernah sekalipun berpaling ke klub lain. Bergomi yang lahir pada 22 Desember 1963, sudah menjadi pendukung setia Inter Milan sejak kecil. Ia pun membina ilmu sepak bolanya bersama akademi milik Inter Milan. Saat menginjak usia 17 tahun, mimpinya pun menjadi kenyataan. Bergomi dipercaya mengenakan seragam hitam biru kebesaran Inter Milan di tim utama. Sejak musim 1981-1982, posisi palang pintu andalan praktis tidak pernah lepas dari tangan Bergomi. Kinerjanya sebagai seorang back sangat sulit ditembus oleh striker lawan manapun. Tidak hanya piawai bertahan, Bergomi juga kerap turut membantu serangan Inter dari lini kedua. Penampilan cemerlangnya bersama Labenia Mata turut membawanya ke tim nasional Italia. Walau baru berusia 18 tahun, Bergomi sudah diandalkan pelatih Enzo Birzot, menjadi tulang punggung pertahanan Italia. Kepercayaan Birzot pun dijawab oleh penampilan impresif Bergomi dalam menghalau serangan pemain kelas dunia seperti Socrates, Zico, hingga Maradona. Di final piala dunia tahun 1982, Bergomi mampu membuat frustasi gempuran Cerman Barat yang diperkuatkan Hans Rummenega dan Paul Breitner. Kokoknya lini pertahanan Italia pada masa itu turut membawanya sebagai juara piala dunia 1982 di Spanyol. Kedisiplinan menjadi ciri khas Bergomi saat bermain. Ia memiliki filosofi meski hanya sejengkal, daerah pertahanannya tidak boleh diterobos lawan. Itulah sebabnya era Bergomi dianggap sebagai generasi terakhir katenasio sejati. Di lapangan, Bergomi dijuluki Lozio atau artinya Paman yang merujuk pada kumis tebal dan permainan garangnya. Musim 1988-89 menjadi puncak karirnya. Kala itu, Bergomi berhasil membawa Inter menjadi skudeto untuk ke-13 kalinya sekaligus mengakhiri penantian selama 9 tahun. 19 musim di GCP Meaza, Bergomi total mengemas 519 laga dan mencetak 20 gol. Ia pernah tercatat sebagai pemain Inter dengan penampilan terbanyak sebelum dipecahkan Haviar Zanetti tahun 2011 lalu. Usai ganteng sepatu, Bergomi tetap berglut di dunia sepak bola meski sudah tidak lagi di lapangan. Pernah menjadi pelatih tim muda di sejumlah klub di Italia, ia juga berprofesi sebagai komentator sepak bola di salah satu stasiun televisi di Italia. Namanya hingga kini masih dipuja oleh pala pendukung Inter di Milan dan Italia. Terima kasih. Terima kasih.